Apa saja faktor ibu hamil yang dapat meningkatkan risiko bayi lahir dengan thalassemia? Kenapa penyintas thalassemia harus transfusi darah sumber hidup, dok? Sahabat Mika, ingin tahu lebih dalam mengenai penyakit thalassemia? Yuk kita bahas bersama di Terka, Tanya Dr. Mika. Terima kasih telah menonton! Dan sudah terkumpul beberapa pertanyaan menarik yang akan saya jawab. Pertanyaan pertama datang dari Ed Tiana Prida. Kenapa bisa terjadi thalassemia, dok? Thalassemia merupakan gangguan sintesis atau pembentukan hemoglobin, HB, khususnya rantai globin, dan merupakan penyakit herediter atau diturunkan. Berarti penyakit thalassemia didapatkan karena sang anak mewarisi gen thalassemia dari ayah maupun ibunya. Thalassemia terjadi akibat mutasi DNA dari globin, sehingga produksi rantai globin menjadi berkurang atau tidak terbentuk sama sekali, yang memicu lisis eritrosit di limpa dan penghancuran di sum-sum tulang. Gen thalassemia itu bersifat resesif, sehingga walaupun ayah dan ibunya tidak mengidap thalassemia, bisa jadi masing-masing mereka membawa gen thalassemia tersebut. Dan jika mereka menikah dan mempunyai anak, bisa jadi anaknya mengalami thalassemia. Begitu pula jika salah satu dari mereka mengidap thalassemia mayor, maka lebih besar kemungkinannya anaknya mengalami thalassemia. Ras dan etnis tertentu juga meningkatkan risiko penyakit ini. Misalnya, kelainan darah ini lebih rentan pada orang-orang Asia, Mediterania, dan keturunan Afrika-Amerika. Penyakit thalassemia memang belum dapat disembuhkan, namun merupakan penyakit yang dapat dicegah, yaitu dengan melakukan screening MCU pre-marital atau pranikah di mitra keluarga bagi pasangan yang hendak menikah. Selanjutnya, pertanyaan dari Edwishyaaryandita. Apa saja faktor ibu hamil yang dapat meningkatkan risiko bayi lahir dengan thalassemia? Indonesia termasuk salah satu negara dalam sabuk thalassemia dunia, yaitu negara dengan frekuensi gen atau angka pembawa sifat thalassemia yang tinggi. Hal ini terbukti dari penelitian epidemiologi di Indonesia yang mendapatkan bahwa frekuensi gen thalassemia beta berkisar 3-10%. Jadi, jika salah satu orang tua pembawa gen thalassemia minor, maka akan beresiko mempunyai anak 50% thalassemia minor. Sedangkan jika kedua orang tua membawa gen thalassemia minor atau carrier, maka kemungkinan 50% anaknya thalassemia minor, 25% sehat, dan sisa 25%nya thalassemia mayor. Lalu, apabila penderita thalassemia hamil, perlu pengawasan dan monitoring yang lebih ketat. Misalnya, kadar hemoglobin dipertahankan di atas 10, terkadang diperlukan transusi darah. Lalu, suplementasi asam folat, vitamin D, kalsium, dan perubahan gaya hidup, misalnya berhenti alkohol dan merokok. Pertanyaan ketiga, berasal dari Ed Naiborhu, bagaimana caranya membedakan thalassemia mayor dan minor? Selain dari pemeriksaan darah, thalassemia mayor dan minor bisa dibedakan secara klinis. Pasien thalassemia mayor umumnya menunjukkan gejala tanda-tanda berupa hambatan pertubuhan, mata kuning, pucat, anak menjadi kurus, perut membuncit akibat pembesaran hati dan limpah, dengan wajah yang khas yang disebut dengan fasias kuli, yaitu dahi menonjol, mata menyipit, jarak kedua mata melebar, pembesaran tulang maksila atau tulang rahang atas, kelainan susunan gigi. Pada thalassemia mayor, transfusi darah itu bersebab mandatory, artinya mereka harus menjalani transfusi darah secara rutin. Sedangkan pada thalassemia minor, pasien dapat tampak seperti orang normal saja, dengan kadar Hb yang bisa normal, walaupun mungkin ada penurunan dari indeks eritrosit. Biasanya pasien tidak mengalami anemia, kecuali jika dipicu dengan keadaan lain, misalnya kehamilan pada wanita. Di saat kondisi peningkatan kondisi sel darah merah meningkatkan hamil, maka pasien thalassemia minor bisa menampilkan kondisi anemianya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ed Delian Novanda, kenapa mencintas thalassemia harus transfusi darah sumur hidup dok? Pada penderita thalassemia, terlebih dengan thalassemia mayor, sel darah merah memiliki gangguan pada hemoglobinnya, sehingga secara fungsional sel darah merah tidak memiliki sifat pembawa oksigen yang baik, dan juga umur eritrosit yang lebih pendek dibandingkan dengan orang normal. Akibatnya pasien cenderung akan mengalami anemia. Karena ada juga gangguan dari pembentukan sel darah merah, maka organ limpa akan mengambil alih pembentukan sel darah merah, sehingga limpa menjadi semakin membesar. Transfusi darah memiliki peran dalam mengkoreksi anemia, mengurangi keluhan akibat anemia, mengoptimalkan tumbuh kembang anak, dan juga mencegah terjadinya pembesaran limpa yang signifikan, yang dapat menimbulkan gejala tidak nyaman pada pelut pasien. Keputusan untuk memulai transfusi darah sangat individual pada setiap pasien. Transfusi dilakukan apabila dari pemeriksaan laboratorium terbukti pasien menderita thalassemia mayor. Pasien perlu menjalani pemeriksaan laboratorium berikut sebelum memulai transfusi pertama, seperti profil besi, fungsi ginjal, fungsi hati, golongan darah, resus, dan sebagainya. Efek dari seringnya mendapat transfusi darah, yaitu kelebihan sat besi, yang bisa menyebabkan penumpukan sat besi yang jika dibiarkan akan menjadi timbunan. Timbunan yang berlebihan tersebut akan terjadi di berbagai organ vital pada tubuh, seperti jantung, paru-paru, dan juga hati atau liver. Kelebihan sat besi juga dapat dilihat secara fisik dari kulit yang hiperpigmentasi atau berwarna lebih gelap. Pertanyaan kelima datang dari Ed Renzi. Apakah ada pantangan bagi penyintas thalassemia, dok? Misalnya pantangan makanan, aktivitas, dan lainnya. Pada pasien thalassemia, cenderung sering mendapatkan transfusi darah berulang, dan juga adanya pemendekan masa hidup dari eritrosit sehingga gampang dipecah, sehingga pasien akhirnya akan berujung pada terjadinya kelebihan dari sat besi. Karena itu, dianjurkan pada pasien untuk mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung sat besi, seperti daging merah, jeroan, bayam. Dan jika mengkonsumsi daging merah atau makanan tinggi sat besi, maka baik juga dengan mengkonsumsi teh hitam, karena ada zat tanin di dalam teh hitam yang dapat mengurangi absopsi atau penyerapan dari sat besi tersebut. Pasien juga dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen asam folat untuk membantu pembentukan sel darah merah, suplementasi vitamin D untuk tulang. Hindari juga konsumsi alkohol pada thalassemia, karena pada thalassemia dapat terjadi kerusakan hati karena timbunan zat besi tersebut, sehingga sebaiknya jangan diperburuk dengan minum alkohol. Lalu suplementasi antioksidin seperti vitamin C, vitamin E juga dianjurkan. Untuk aktivitas, olahraga sebagai bagian dari cara hidup sehat tetap dianjurkan. Olahraga yang bersifat moderate seperti lari, bersepeda, renang, berjalan, tetap dianjurkan. Lalu jangan lupa untuk vaksinasi secara lengkap, karena penderita thalassemia lebih rentan terkena infeksi. Sahabat Mika, ada pesan menarik ini dari Ed Hadi Fitriana yang merupakan pasien thalassemia. Mau bilang terima kasih, saya Thalar yang setia terhatusi di mitra keluarga. Tiap popnam selalu puas dengan pelayanannya. Semoga Ibu Hadi Fitriana tetap selalu sahab dan semangat ya. Nah, kita sudah ada di akhir video. Semoga penjelasan dari saya dapat membantu sahabat Mika semuanya ya. Jika sahabat Mika punya keluhan kesehatan lainnya, sahabat Mika bisa memberikan kami pertanyaan di kolom komentar ataupun Instagram story at mitra keluarga. Lalu pertanyaan terpilih akan dijawab pada video terkang. Apabila sahabat Mika suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa. Mitra Keluarga Life, Love, Laughter Terima kasih. Terima kasih.